Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Sawir. Pada tutorial kali ini, saya akan sharing ke kamu bagaimana cara membuat sebuah desain yang bergaya pixel art. Apaan sih itu pixel art? Singkatnya, pixel art itu adalah sebuah desain yang dibuat menggunakan photoshop yang bentuknya kotak-kotak. Tapi kali ini kita akan buat dengan handle in-stop. Penasaran? Yuk kita simak tutorial berikut ini. Nah, disini saya mempunyai sebuah sampel gambar yang bergaya pixel art. Langsung saja kita buka Adobe Illustrator, kemudian kita pilih file new, lalu kita setting width-nya, kita kasih 500px, setelah itu height-nya kita kasih juga 500px. Kemudian kita pilih icon rectangular grid tool. kemudian kita setting width-nya 500px, height-nya juga 500px, kemudian horizontal dan vertical divider-nya kita setting jadi 30. Lalu kita klik OK. setelah itu kita drag gambarnya ke Adobe Illustrator. Lalu kita ubah posisi layarnya, taruh di bawah, kemudian kita kunci. Nah, setelah itu kemudian kita setting posisi gambarnya. Terima kasih sudah terima kasih. Nah, saya kira posisinya sudah cukup ya, seperti ini Kemudian untuk mempermudah, kita kasih nama, image, dan wireframe untuk jarang-jarangnya Setelah itu kita cloning dulu warnanya, kita pakai e-Drop Tours Di sini kita tentukan ada lima warna, kemudian kita cloning Kemudian kita cloning lagi warna yang lain Setelah itu kita pilih object image Kemudian kita ubah transparansinya Kemudian kita seleksi, lalu kita pilih object, light paint, kemudian make untuk mempermudah warnanya Kemudian kita cloning warnanya dengan menekan tombol i Kemudian kita pilih tools light paint bucket Nah, di sini kita mulai mewarnai object image Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati wow ternyata masih ada yang belum kena kita kasih warna ulang nah setelah selesai kita pindahin image yang tadi kemudian opacity nya kita kembalikan setelah itu kita pilih wireframe yang tadi lalu kita matikan stroke nya lalu kita block kemudian pilih object expand oke nah itu tadi tutorial yang bisa saya sharing kali ini dan jika kamu merasa tutorial yang bermanfaat silahkan di like dan di sharing tapi jika kamu merasa tidak bermanfaat silahkan di slide aja dan bagi kamu yang punya pertanyaan atau pengen request tutorial silahkan kamu tulis komentar di bawah video ini atau kamu juga bisa kirim ke sosial media saya yang di bawah dan yang terakhir kamu mesti subscribe atau berlangganan dengan mengerikan omong seperti ini kenapa mesti subscribe sih? itu karena berlangganan disini gratis dan biar kamu gak ketinggalan terlebih sampai jumpa